Sebajak 2.000 kader PKS di Kalimantan Selatan menyatakan mundur secara berjamaah dan bersamaan. Alasan pengunduran diri mereka ingin merubah suasana, bergabung dengan Partai Paru, Pesutan Anies Mata dan Fahri Hamzah. Sehari sebelum pelantikan anggota DPRD Kalsel Senin kemarin, sejumlah kader PKS yang lengser dari rumah banjar bersama 2.000 kader lainnya se-Kalimantan Selatan sepakat meninggalkan partai yang pernah membesarkan mereka selama berkiprah. Alasan pengunduran diri mereka untuk mencari ruang yang lebih besar dengan berhijrah ke Partai Baru, Gelombang Rakyat atau Gelora yang bakal dirilis akhir bulan ini. Para kader PKS ini menepis anggapan mundur berjamaah bentuk kekecewaan lantaran gagal kembali duduk di lembaga legislatif periode berikutnya. Bahkan mereka membantah jika langkah ini sebagai pengkhianatan untuk menggembos si PKS, namun murni mencari suasana baru. Izinkan kami mungkin untuk memiliki tempat baru, rumah baru, yang mana kami beranggapan rumah baru itu untuk tempat yang lebih banyak, kami bisa menampung kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini. Nah, kebetulan hari ini juga kumpul. Jangan-jangan lihat, ini perwakilan dari beberapa kawatan kota, mantan-mantan, mantan-mantan ketika, mantan-mantan kadar PKS yang secara resmi mengundurkan diri. Partai Gelora Besutan Anismata dan Fahri Hamzah itu. Ditambahkan Rizwandi bukan jelmaan Ormas Garbi yang lebih dulu dibentuk. Partai Gelora murni gerakan sosial politik dan tidak berafiliasi dengan parpol lainnya. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.